X 96,9 FM Ya, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana menghadirkan hal-hal yang baru, tadi memang Pak Dennis menyampaikan pengalaman-pengalaman yang menarik menurut tempat saya. Nah, secara konseptual tadi Pak Rudy Celeste sudah bercerita banyak. Saya, satu bagian yang saya ingin poin sedikit itu adalah tentang desain thinking. Desain thinking ini sebetulnya sudah agak lama, tetapi entah bagaimana di Indonesia ini belum berkembang luas. Jadi masih perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan asing atau perusahaan yang gede banget yang melakukannya, menggunakannya, memanfaatkan pendekatan ini. Padahal saya sangat kagum sekali dengan pendekatan desain thinking, ini bisa dipakai di semua hal. Saya bahkan mungkin sekitar 10 tahun lalu, saya diundang universitas yang cukup baik di Jakarta, karena mereka minta dibuatkan workshop desain thinking untuk penyusunan kurikulum program studi baru yang dibuka. Dan saat itu saya cerita memang ini bisa dipakai untuk itu. Sehingga bukan hanya untuk kepentingan pabrikan, yang biasanya kita bicara mau produk seperti apa. Tapi untuk jasa juga bisa, bahkan untuk kampus, untuk pembangunan kurikulum yang berkualitas, itu sangat bisa. Kenapa? Karena sekarang kan pasar berubah. Mahasiswa juga berubah. Tidak seperti dulu, enak aja dosen mau melakukan apa saja. Sekarang tidak bisa. Tetapi juga banyak orang yang melakukan kesalahan fatal menggunakan pemikiran di dalam dunia bisnis, seperti pabrikan begitu, ke dalam kampus. Contohnya, customer is king. Cara mengidentifikasinya di banyak kampus itu juga sering salah. Mahasiswa itu bukan customer. Mahasiswa itu adalah bagian dari bahan baku yang sedang diolah. Oleh karena itu, tidak mungkin seorang dosen masuk di dalam ruang kelas, terus mengatakan, selamat pagi bos, enaknya kita pelajaran apa hari ini? Tidak mungkin. Karena dosennya lah yang harus menentukan arahnya kemana. Dosen yang harus menyusun kurikulum, karena ini working process. Jadi, mahasiswanya dipoles. Customer dari perguruan tinggi, sesungguhnya adalah orang seperti Pak Rudi dan Pak Deniz. Pak Agus Subagio, mereka ini adalah customer. Kenapa? Karena mereka adalah pengguna lulusan. Jadi, yang harus ditanya, puas apa enggak itu? Pak Deniz, Pak Agus, Pak Rudi, puas enggak kalau pakai lulusan kami? Komentarnya apa? Apa yang harus diperbaiki dan sebagainya? Bunyinya harusnya begitu. Jadi, sangat keliru di banyak perguruan tinggi yang mengubah polanya, terus kemudian menjadikan mahasiswa sebagai customer. Tapi, mahasiswa adalah customer dalam urusan administrasi pendidikan. Jadi, kalau ke sekretariat, ke tata usaha, ke administrasi, terus minta surat, yang harusnya tiga jam selesai, tapi ini tiga hari enggak selesai, dia boleh komplain. Tapi, kalau mata kuliahnya itu dibuat berat, banyak tugasnya, mestinya dia enggak boleh komplain. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari pembelajaran yang diyakini oleh dosennya bahwa itu baik. Nah, ketika kita bicara tentang desain thinking, itu kemudian jadi sangat menarik, karena elemen dari suara misalnya mahasiswa, itu juga bisa didengar. Apa yang Anda harapkan? Jadi, itu kan lebih kepada bagaimana kita deliver itu pelajaran. Sehingga menjadi sangat menarik. Nah, kalau di pabrik, itu sangat membantu sekali, karena mengurangi banyak biaya, dan mengantisipasi banyak risiko, karena kita melibatkan pelanggan. Jadi, suatu saat ada teman di Garuda yang mengurus cabin crew. Jadi, saat rekrutmen, itu mereka yang frequent flyers, yang gold, platinum, gitu kan, itu diundang. Sebagian, sebagai perwakilan, terus ditanya, apakah yang seperti ini, yang mereka mau? Sehingga kalau kita lihat, ada saat di mana Garuda itu, staffnya itu mature, apalagi yang jurusan long ya, jadi yang 12 jam flight atau lebih, itu pasti mature semua. Karena apa? Karena mereka adalah wakil pilot, kalau ada emergensi. Mereka lah yang membantu penumpang. Bukan sebaliknya. Bukan penumpang yang sibuk menyelamatkan pramugari, karena pramugarinya masih terlalu muda dan belum punya pengalaman. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Sehingga kemudian kelihatan kelasnya. Kalau itu agak mahal gitu, biasanya memang cabin krunya lebih matang-matang. Tapi kalau yang murah-murah ya, kan orang mau happy-happy, maka yang muda-muda. Ini sesuatu yang menarik gitu. Caranya saya juga melihat, ada orang yang seperti menghafal, seperti robot membaca, apa yang harus dilakukan oleh para penumpang yang duduk di samping pintu darurat. Tapi kalau orang-orang yang Garuda lah saya sebut, itu cara bicaranya menarik loh Pak Hendrik. Mereka ngomongin, Bapak, nama saya misalnya Ronnie. Saya bertanggung jawab untuk begini, begini, begini. Saya mohon kesedihan Bapak untuk membantu saya supaya saya bisa membantu Bapak. Baru dia jelasin caranya semua. Dan sehingga modelnya itu bukan anak kemarin sore, tapi ada semacam orang yang berkualitas. Dan itu ditunggu. Jadi wajar Pak Hendrik ketika kita berhadapan dengan kelas yang mapan, maka nanti mereka juga minta dilayani oleh orang-orang yang mapan. Nah produk juga begitu. Kan kita tahu persis sebetulnya harga itu variable, tapi itu bukan yang utama. Jadi pendirinya Gucci itu mengatakan, Gucci kulit ya, orang akan selalu mengingat kualitas sampai dia sudah lupa berapa harganya. Jadi ini sangat menarik buat saya. Dan saya pikir-pikir dalam kehidupan saya, benar juga. Waktu ada barang mahal itu ngomel-ngomel belinya. Tapi setelah sekian lama, punyanya teman rusak, punya kita masih awet, itu terus muncul rasa, ya benar juga ya. Jadi kita ingat kualitas sampai lupa berapa harganya, sehingga kemudian kita merekomendasi pada teman. Pakailah ini. Kenapa? Karena saya sudah ngalami. Contoh-contoh yang seperti itu. Practical. Jadi saya senang sekali Pak Rudy tadi mengangkat tentang design thinking. Teman-teman yang di bisnis, kalau Anda belum sempat mengetahui design thinking apa, Google saja. itu banyak sekali. Dan itu akan luar biasa buat Anda. Sayang sekali kalau itu dilewatkan begitu saja. Saya dulu sekolah itu mahal. Di Stanford mahal banget. Tapi ya itu harus saya jalani. Nah, tapi kalau sekarang ini ada tersedia di mana-mana, ambil saja. Karena itu luar biasa. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih Prof. Roni. Ini diskusi yang aduh asik sekali ini ya. Sekali lagi, kita di Sumba, terdiri apa ini? Beruntung. Menikmati kuliah-kuliah, kuliah-kuliah berkelas ya. yang belum tentu didapat di ruang kelas. Karena ini para pakar semua, para praktisi yang berbicara di acara ini. Sekali lagi. Pak Henry, Pak Henry. Pak Henry, ini pengalaman kita bertiga, paling tidak saya nggak tahu Pak Agus, tapi saya rasa kalau ditambah Pak Agus, ini pengalaman lebih dari 100 tahun. Percaya aja. Mungkin Pak Roni sedikitnya 30 tahun. Pak Rudi Seleste juga sedikitnya 40 tahun. Saya 40 tahun. Mungkin Pak Agus juga 35 tahun atau 40 tahun. Sudah berapa? Hampir 130 tahun pengalaman. Dan ini bukan orang-orang sembarangan gitu ya. Maksud saya itu Pak Roni dengan cara mengelaborasi Pak Rudi juga. Saya kasih contoh-contoh yang sederhana gitu. Ini bukannya apa ya? Bukan pandangannya ece-ece loh. Ini pandangan ratusan tahun. Begitu. Ya Pak Henry. Pak Henry, itu Pak Dennis dulu itu satu hari itu harus mempelajari minimal 4 studi kasus. Mempelajari 4 perusahaan tiap hari. Dan harus memasainya. Saya rasa ya itu luar biasa. Yang udah pasti Pak Ron, waktu 98 semua yang saya pelajari itu keluar satu-satu. Waktu mengambil keputusan saya ingat kasus-kasus beberapa yang kita bicara cases di waktu mengambil master kita. Satu-satu muncul pleng, pleng, pleng gitu. Oh iya, kita oh iya, oh iya gitu. Jadi, ini memang menarik ya. Oke, saya boleh izin ya Pak Roni, Pak Rudi, Pak Rudi, ada keluar lain. I love you all. Salam sehat selalu. Sudah menjelang jam pagi. terima kasih banyak ini, Prof Roni, sudah menonton juga ya. Pak Roni, selesai, terima kasih banyak. Bagus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sumbilan Enam Koma Sumbilan FM.